selamat menikmati oke kita langsung aja ke bahan-bahannya disini ada 200 gram tepung terigu kemudian 8 sendok makan gula pasir 1 per 3 sendok makan mentega 1 per 3 sendok teh garam dan 1 per 3 vanili lalu 500 ml air biasa nah ini semuanya kemudian kita siapkan juga toppingnya disini saya sudah langsung goreng ya bawang gorengnya kita siapkan secukupnya saja nah langkah selanjutnya masukkan tepung terigu ke dalam panci yang anti lengket campurkan semua bahan-bahan tadi kecuali bawang goreng masukkan gula garam, vanili mentega dan air yang sudah kita sediakan tadi nah ini kita campur dulu di dalam panci ini nanti baru kita letakkan di atas kompor kita adu sebentar ya kemudian kita taruh di atas kompor dan hidupkan kompornya gunakan api kecil saja dan ini sambil di adu-adu juga ya biar tercampur rata biar tercampur rata nanti lama-kelamaan ini akan mulai mengental jadi terus saja kita adu terus di adu hingga mengental dan menjadi adonan yang padat seperti ini nah ini sudah padat tapi tetap di adu ya dengan api kecil biarkan agak beberapa menit kemudian biar tepungnya benar-benar matang nah setelah benar-benar matang kemudian kita matikan kompor lalu kita diamkan dulu biar agak dingin kemudian baru bisa kita bentuk atau cetak sesuai keinginan saya mau masukkan ke dalam cetakan agar-agar ini jadi disini sebelum kita masukkan kita lapisi dulu dengan minyak ya cetakan agar-agarnya biar nanti gak lengket pada saat mau dikeluarkan nah ini kita tekan-tekan kita padat-padatkan seperti ini biar permukaannya permukaannya ada bentuk nah ini sudah jadi nah sudah saya keluarkan dari cetakan kemudian langsung aja kita kasih toppingnya bawang goreng saya meletakkan di tengah alhamdulillah kue hasidahas melayunya udah jadi nah ini hasilnya jadi bisa kalian lihat sesuai selera dan ini kuenya sangat enak sekali ya jadi ada kombinasi manis dan gurih dengan topping bawang gorengnya dan kue hasidah ini sering dijadikan sebagai kue hantaran dalam pernikahan di tradisi melayu nah buat kalian wajib banget kalian cobain di rumah kue hasidah ini karena rasanya itu unik dan bikinnya juga gampang so jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe channel ini langsung aja klik tombol subscribe yang sekarang juga dan aktifkan loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati